Halo semua, nama gue Taraka Disini gue ditugaskan untuk meajarkan materi-materi bahasa Indonesia kepada kalian semua Buat nilai tambahan sih walaupun udah deket ulangan Materi yang gue ajarkan hari ini pengennya sih Drama aja, gara-gara gimana ya Sebuah sutradara, deh ini Drama yang jelek sih, tapi ya lumayan Lumayan lah 20 views gitu kan, keren lumayan Sekarang Sebelum kita, saya kan mengajarkan tentang drama Kita harus tahu dulu apa itu artinya drama Menurut yang saya catat Drama adalah komposisi syair atau rasa Yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting Atau dialog yang dipentaskan Jadi gampangnya dialog plus akting plus yang lain sama dengan drama gaming apa gimana Gue gak ngerti juga Gue ngebikin drama gara-gara gabut cok Judi atau gimana lah Jadi drama kedua yaitu Dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan Maksudnya Jadi gini Misalnya kalau di drama Cuman orang duduk doang 5 jam Itu bukan drama Itu memang orang duduk doang Kayak gue sekarang Jadi gini Kalau tanpa aksi Contohnya Protagonis ngapain apa-ngapain Drama jadi boring Walaupun ada komplikasi atau gimana lah Gara-gara komplikasi kalau MCA diem-diem aja Gak bakal selesai Walau apa gimana Sekarang yang ketiga Harus dilaksanakan atau diperagakan Jadi drama itu harus dilaksanakan Atau kita harus acting Gak bisa kayak diem aja Tubuhnya harus gitu lah Harus bergerak atau gimana Gak boleh kayak berdiri Diam Gak ngapa-ngapain Apa gimana Yang terakhir Tidak ada penanggulangan dalam satu masa Gue gak ngerti maksudnya apa Yang penting itu Oke sekarang Tujuan dari drama Pertama Sebagai sarana hiburan Bagi masyarakat di semua kalangan Jadi drama itu sebenernya Digunakan untuk sebagai hiburan aja Salah satu tujuannya Jadi kayak Gabut Ke nonton drama Gitu lah Apa gimana Kalau gue gabut sih Main ML atau gak nonton anime sih Tapi kayak Serah lu pada mau ngapain Kedua Memperoleh Yang kedua itu Memperoleh pengetahuan Tentang seni teater Jadi gini Kalau nonton drama Kita pasti Tau Tambah sedikit tau Tentang Apa itu yang terjadi Di teater itu Contohnya Gue pernah nonton Drama waktu kecil Tentang komedi sih Tapi drama itu Bikin gue tau Tentang Apa berguna Acting Prop-propnya yang bagus Gak boleh blocking Itu menurut saya Ngasih tau banyak Tentang drama Walaupun cuma sekalian nonton Ketiga Media untuk mengembangkan Bakat Mengenai estetika Gue gak ngerti Artinya apa Sumpah gue gak ngerti Artinya apa Sekarang ada manfaat drama Meningkat rasa percaya diri seorang Dan nilai sosial seseorang Apa gimana Kedua Manfaat drama yaitu Memberikan kesempatan untuk beraksi dalam Kedua Memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama C Mengontrol emosi dengan baik Manfaat keempat Lebih menghargai pendapat orang lain dengan lebih baik Yang terakhir Sebagai sarana edukasi yang baik dan menyenangkan Itu benar Kalo bukan drama gue Oke Sekarang kita masuk ke unsur intrinsik drama Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam drama tersebut Pertama kita tema Kedua Kita sekarang punya judul Nah Setelah menentukan tema Kita harus tau judul yang Kita ngejudulkan drama kita apa Jangan jadi kayak gue Judul gue Yang pertama namanya Journey to the Mask Dan kedua Drama anti-judi menggokil Tapi kalo Terserah kalian sih Kalo gue sih emang cuma buat komedi doang Jadi ya Gak perlu serius-serius banget Dih-dih jelek sih Sekarang Ke alur Jadi gini Alur itu kita perlu tau jalan ceritanya drama Kita mau jalan cerita yang maju Mundur atau campuran Apa itu bedanya Maju mundur campuran dalam suatu alur Jadi gini Alur maju itu Alur yang dari awal sampai akhir Biasa aja kan Kalo alur mundur Biasanya kita mulai Di Apa tuh Di akhir Dan kita mulai lagi Ke bagian itu dari awal sampai akhir aja Kita tunjukin dulu Bagian akhirnya sebentar Dan kita lanjutin dari bagian itu Ke bagian Yang ditunjukin di awal Contoh dari Pelaksanaan alur ini Di Naruto Shippuden Kalo kalian tau Naruto Shippuden Awal-awalnya Kita ketemu Sasuke dulu Dan kita berlanjut Dan episode berapaan Habis itu kita baru Kembali ke momen di episode pertama itu Sekarang ada alur campuran Alur campuran itu sama kayak alur maju Bedanya banyak flashbacknya Jadi kebanyakan Animationen apa gimana Sekarang kita ke latar Latar itu kan ada latar tempat Waktu dan suasana Kita harus tau latar tempat drama Kita harus dimana Waktu kita dimana Dan suasana kita kayak mana Kita sekarang dialog Terus kelima Ada konflik Seperti yang saya bilang Drama itu gak bisa Tanpa ada konflik Konflik itu Penting Menurut saya Tanpa ada konflik Drama itu tidak bisa ditonton Karena orang-orang akan Besar menonton Suatu orang Tidak melakukan apapun Ketiga ada Ketiga yang terakhir Ada amanat Amanat itu amat penting Dan suatu drama Di semua drama harus miliki Amanat yang bagus Contohnya Menggunakan masker Atau Jangan judi Apa gimana Terus Sekarang kita masuk ke Unsur ekstri Sekarang kita masuk ke Unsur ekstrinsik Itu unsur yang di luar Dari drama tersebut Pertama adalah Latar belakang pengarang Ada nilai agama yang kepercayaan Ada situasi sosial budaya Dan Ada kondisi politik negara Dan ada psikologis pengarang Sekarang kita masuk ke jenis drama Berdasarkan Penyajian Lakonnya Pertama drama tragedi Pertama drama tragedi Drama tragedi adalah drama yang menceritakan Cerita penuh dengan kesedihan Dan kegagalan Umumnya cerita akan berakhir Berakhir tragis Drama tragedi Kalau saya lihat kebanyakan itu Drama Korea Movie-movie Yang tragedi Banyaknya Atau enggak ya Sinetron Apa gimana Itu contoh drama tragedi Kedua drama komedi Drama komedi ini Ada drama yang menggambarkan Suasana sukacita Dan biasanya berisi lulusan Aserta humor Yang bertujuan Untuk menghibur penonton Ketiga ada Opera Opera adalah drama Yang dialognya Diringi alungan musik Lagu Dianyikan pemain Suntut Pemain satu Biasanya berada Dengan pemain lain Drama ini Lebih menghentinkan musik Dan menyanyikan Sementara para tokoh Yang terlibat hanya Sebagai sarana Dan menggambarkan Suasana di dalam Cerita tersebut Sekarang ada Melodrama Drama yang dialognya Diucapkan dengan Iringan melodi Atau musik Musik Enggak Drama yang Drama yang dialognya Diucapkan dengan Iringan melodi Atau musik Pengantasan ini Hanya Biasanya para tokoh Ikut janyi Dan menari Mengikuti Irama musik Sekarang ada Phrase Drama yang ringan Dan lucu Adegan dalam Drama ini Biasanya dibuat Berlebihan dengan Komedi yang melibatkan Fisik Sekarang ada Tabo Drama yang mengutamakan Penampilan Pada aspek-aspek Atau tarian Pemain Permain Permain Akan melakukan Gerakan Sepanjang Pementasan Tanpa mengucapkan Dialog sama sekali Jadi Sekarang ada Sandra Tari Drama yang Menggabungkan Di antara Seni drama Dan seni tari Mengutamakan Gerak-gerik Penguat Ekspresi Sebagai pengganti Dialog Sekarang kita Masuk ke jenis-jenis Drama Berdasarkan Sarana Pertama Drama Panggung Drama yang Dimainkan Di panggung Atau drama Televisi Drama yang Disilikan Televisi Contohnya Sinetron Drama Korea Dan lain-lain Terus ada Drama Radio Drama yang Dimainkan Radio Terus ada Drama Film Yaitu Drama Yang Dibioskop Contoh Drama Wayang Drama Yang Dimainkan Dengan Wayang Terus ada Drama Boneka Hampir sama Drama Wayang Cuma Dipakai Boneka Ada Jenis-jenis Drama Berdasarkan Keberadaan Naskah Pertama Drama Tradisional Kedua Drama Modern Beda Drama Tradisional Sama Modern Drama Tradisional Bisa Banyak Improv Drama Dibis Drama 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 Dibis Sekolah Tugas Akhir Sekarang Kita Masuk Struktur Drama Pertama Ada Prolog Prolog Bagian Awal Bagian Awal Ngejelaskan Cerita Biasanya Ngejelaskan Karakter Gimana Gimana Dialog Itu Adalah Kalimat Kalimat Diucapkan Oleh Para Aktor Sebagai Alat Komunikasi Dan Lain-lain Terus Ada Epilog Epilog Itu Bagian Akhir-akhir Dari Drama Jadi Kebalikannya Prolog Oke Itu Saya Dari Saya Semoga Ibu Di Sekolah Saya Menanggapi Tugas Ini Dan Di Akhir-akhir Saya Dengar Saya Harus Melakukan Kritik Terhadap Guru Saya Sendiri Karena Saya Disuruh Untuk Mengkritik Karena Guru Saya Ingin Tahu Tentang Cara Ajar Menurut Saya Ibu Rizki Nggak Perlu Ngubah Apa-apa Saya Suka Ibu Rizki Cara Ngejarnya Dan Blablabla Gitu Jadi Ini Dari Saya Kalau Kalian Suka Like Like Subscribe Subscribe Da